musik musik wow 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 musik 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 Chief dulu di penumpan anak gontorg jagungan Warung VW aku cak supri lanti kancani iya aku ngini Nah, kami berdua ini masih pisah-pisahan dua minggu ini ya. Ya. Nah, kami berdua masih ngobrolin ya apalagi ya, rara hubungan ini karena virus Corona yang merajalilah di Amerika ini. Corva ini jadinya melandai tapi baru melandai mungkin. Virusnya itu epicentrumnya pindah ke daerah Midwest atau Barat Tengah. Biar-biar itu tidak kena, tapi tadi aku sempat ngobrol sama orang-orang di daerah sana, syukur-syukurnya karena justru gelombangnya kering buri. Jadi mereka masih siap, kayak hand sanitizer, masker, dan segala macam itu lebih gampang ditemukan. Dari segi persiapan, mereka itu lebih siap daripada yang misalkan yang dulu di bagian utara di New York, New Jersey, Massachusetts. Ya, tinggal nurut apa orang, Cak. Oh iya, gue tersolah anak. Ini sengangel ya gue. Nah, salah satunya itu ada epidemiologis wangel ini ngomongnya. Adalah orang yang meneliti penyebaran penyakit, Cak. Nah, salah satunya itu ada Mbak Rani yang tinggal di Tennessee dan jadi epidemiologis untuk negara bagian Tennessee, Cak. Oh, luar biasa ya. Banyak yang tak menyangka tahun 2020 akan ada pandemi dengan ratusan ribu korban meninggal di seluruh dunia. Tapi pakar penyakit menular umumnya sudah bisa mengantisipasi. Di bidang epidemiologi itu konsep bahwa akan ada penyakit yang akan jadi sebesar ini itu tinggal bukan if tapi when gitu. Karena kita melihat bagaimana lingkungan manusia sama lingkungan hewan itu sudah banyak banget terlalu banyak interaksi. Cuman, apa saya mikir bahwa ini akan terjadi 2020 mungkin enggak. Rani Oktaria adalah mahasiswa doktoral bidang epidemiologi penyakit menular di Vanderbilt University di negara bagian Tennessee. Saat ini, ia juga bekerja sebagai epidemiolog di Departemen Kesehatan negara bagian Tennessee. Selain belajar tentang penyebaran penyakit, Rani juga belajar bahasa pemrograman. Tugas saya adalah untuk mendeteksi di mana kalau misalnya ada kluster-kluster wabah. Tapi kita karena datanya banyak banget, enggak bisa dong melakukannya secara manual. Jadi saya bikin kode-kode di komputer, jadi saya banyak coding untuk bisa deteksi kluster. Cita-cita Rani menjadi seorang epidemiolog bermula dari profesi kedua orang tuanya. Kecilnya dulu di Bogor, jadi sekitar 12 kilo dari Bogor, jadi desa. Jadi bapak saya itu tenang ayam dan ibu saya itu perawat. Yang saya ingat adalah waktu saya remaja itu kejadian flu burung di Indonesia. Dan saya tahu banget bagaimana itu mempengaruhi bisnis keluarga saya dan gimana kerjaannya ibu saya waktu itu. Semasa menempuh pendidikan master, Rani magang di Departemen Kesehatan negara bagian Tennessee untuk mendalami emerging infections atau penyakit yang baru muncul. Pada tahun 2018, departemen tersebut mensponsori pendidikan doktoralnya. Kita sangat beruntung di depan, di depan, untuk mempengaruhi bisnis keluarga. Kesehatan penyakit di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan. Selama pandemi COVID-19, Rani dipercaya untuk memimpin tim yang menyediakan data pantauan penyebaran virus Corona. Reporting harian untuk data di publik, untuk penelitian, deteksi ada kluster, untuk bikin metrik-metrik gimana kita bisa reopening state dan lain-lain rupanya semuanya. Jadi semua data yang dikumpulin dari lab, dari contact tracer, apa itu masuk satu database dan itu data yang kita olah setiap hari dan dilempar lagi ke publik dan ke partner dan lain-lain. Rani mengakui data yang jadi senjata utamanya melakukan riset butuh investasi mahal. Investment untuk data adalah di mana kita nyimpannya. Dan itu juga mahal sekali memang di sini mungkin mereka sudah investasi jangka panjang. Di Indonesia saya asal ada investasinya ke arah situ dan memang butuh waktu mungkin. Namun Rani yakin semakin kaya pengalaman akan membuka kesempatan kontribusi yang lebih luas. Di mana banyak orang mahasiswa-mahaswa Amerika mungkin tertarik infectious disease, tapi nggak pernah ketemu pasien. Saya bilang kalau di kantor, dia bilangnya udah punya semua penyakit. Jadi udah pernah dbd, udah pernah kenapa, mereka cuma baca. Agar terus dapat menciptakan semangat kolaborasi bagi kebaikan bersama. Demikian laporan Virginia Gunawan, VOA. Dolar masih banyak lagi cerita-cerita lain soal diaspora yang meneliti ya Cak ya di Amerika Serikat. Tapi setelah yang satu ini. Ini... Kamu aman? Kamu aman? Aman Cak... Walaupun nggak pakai masker cuma aku menghindari. Nah ngomong-ngomong soal ilmuwan yang ada di Amerika Serikat, memang banyak yang merasa kita melihat ya Cak ya, perkembangan STEM atau ilmu pengetahuan di Amerika Serikat itu didukung pemerintah ya. Itulah kunci dari kemajuan sebuah bangsa, itu kan yang atau peradaban itu memang teknologi dalam ilmu pengetahuan nih ya, masih anak Amerika juga nih, jangan salah, masih harus maju, uang itu juga gak percaya kalau sains atau ilmu pengetahuan, itu masih wakil. Nah ngomong-ngomong soal ilmuwan yang berkiprah di Amerika dari Indonesia, ada yang ada di mana? Lagi anak Mas Arif Budiman, PhD, nah itu dia ahli genetik, nengku, gak sampean pengen ditelusuri, nengk moyangnya ya, iso ngomong-ngomong ada Mas Arif Budiman ini. Nah aku pengen tadi mancong, iso gak genetikku diubah, Cak. Iso ngut ditambahin karo lempung ditambahin ya iso ibu. Arif has an amazing talent in terms of being a scientist, he's technically one of the most gifted scientists that I've ever worked with, he has a real skill for figuring out how to make things work that basically no one else can get to work, Arif really digs into it and completely dissects the problem and eventually makes it work. Ilmuwan yang dipuji oleh salah satu Direktur Orion Genomics, perusahaan bioteknologi di St. Louis, Missouri ini adalah seorang diaspora Indonesia. Muhammad Arif Budiman telah bekerja di perusahaan ini sejak lulus program pasca doktoral dari Clemson University Genomics Institute tahun 1999. Sebagai seni saintis saya lebih ke menyiapkan genome ya. Jadi genome itu ilmu disiplin yang mempelajari gen-gen ya apakah itu di tanaman, apakah di manusia, untuk kanker misalkan. Jadi saya lebih ke men-setup kemudian menyiapkan DNA-DNA yang akan kita analisa untuk gen-gennya. Sehingga kita bisa mengetahui mana gen-gen yang bermanfaat untuk tanaman atau penanda untuk penyakit kanker dan lain sebagainya. Arif kini banyak terlibat dalam pengembangan tes kelapa sawit untuk mengetahui kandungan minyak yang dimiliki sejak usia dini. Ia memulai program pemetaan gen-gen kelapa sawit sejak 10 tahun yang lalu. Over the past 10 years, Arif has led a science team that has made many breakthroughs and excitingly, these breakthroughs are going to be commercialized in Indonesia by Orion Bioscience, a company that Arif is the president director of. Bukan hanya kelapa sawit, menurut Arif banyak tanaman asli Indonesia dapat mengambil manfaat dari teknologi genomics seperti tanaman akasia yang digunakan untuk industri bubur kertas dan kertas serta tanaman tebu. Kita tertak di antara dua benua Asia, Australia dengan kekayaan alam yang hebat sekali dan memang benar sebetulnya itu. Dan salah satu cara, salah satu teknologi yang bisa memining misalkan enzim-enzim yang ada, kemudian kekayaan high-tech yang ada itu salah satu adalah dengan teknologi genomics. Saya kira banyak orang yang kompeten, kemudian perlu disinergiskan saja dan pemerintah harus benar-benar serius, serius untuk menyediakan dana dan memberikan tempat untuk mereka berkarya. Arif sendiri melihat keberadaannya di Amerika dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan kemajuan teknologi yang amat cepat. Bapak tiga putri yang bersama timnya juga mengembangkan tes untuk mendeteksi penyakit kanker usus berharap ilmu yang dimilikinya dapat memberi manfaat bagi umat manusia. Ketika kita bekerja dengan dia ini, suatu hal yang mungkin kita nggak bisa melihat secara langsung gitu ya, tapi secara mikro gitu ya. Tapi saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan itu, saya berharap. Saya berharap semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dari St. Louis, Missouri, Stella Now, Nia Iman Santoso, VOA. Sekarang emang disedang tren juga nih yang namanya genetik nih ya, karena berbagai pendekatan sekarang itu semuanya katanya tentang peradaban manusia, evolusi manusia itu bisa ditelisik dari kuih jenis, soko genetiknya. Iya, jejaknya ya Cak ya. Walaupun mungkin kita kelihatan beda, tapi pada dasarnya genetik kita ya manusia ya seperti itu ya Cak ya. Mungkin kulitnya aja yang warnanya berbeda. Dan dengan penelitian genetik-genetik itu, dengan kita tahu asal mula kita, kita bisa menyembuhkan lebih banyak lagi penyakit yang modern gitu ya Cak ya. Iya, karena emang itu juga bisa untuk menyembuhkan penyakit, bisa untuk menjelaskan mengapa kok misalkan kulit kita berbeda, tapi intinya kita sebenarnya kita di Homo Sapiens, yang dulu nenek moyang di Afrika sana. Hebat cerita ini Mas Arribu gimana gitu loh. Nah, sekarang ini sampai kita ngobrol, karena dokter 6 lulusan Universitas Gajah Mata, yang kapan kan juga seluruh di Fakultas Dokteran Universitas Harvard yang terkenal di Boston gitu loh. Sekarang ini lagi praktek di rumah sakit yang kono. Ini juga jurusan imunologi atau kekebalan tubuh itu. Halo Mira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Di sini? Baik ya. Iya, lagi alhamdulillah ini di Boston. Oh, lagi badai ya? Iya. Tapi masuk kerja ya? Iya, sekarang udah tetap kerja, karena sekarang kan masih jadi research fellow di rumah sakit juga, jadi selanjutnya ya ke lab gitu. Nah, ini kan orang sering kan bicara akhir-akhir ini gara-gara COVID ya, 19 kan bicara tentang kekebalan tubuh. Bagaimana hasil dari selama ini secara intensif ikut serta mempelajari? Apakah memang ada semacam kondisi tertentu bahwa kekebalan tubuh tertentu itu seperti apa yang mungkin bisa orang itu bisa terkena atau tidak terkena? Tertular atau tidak tertular COVID-19 itu? Mila. Kalau berat gitu, biasanya juga lebih mudah buat mengalami infeksi COVID yang akhirnya fatal, sampai bisa menyebabkan kematian. Mau ngomong tentang pembicaraan orang awam ya, jadi waktu awal-awal COVID itu menular atau merebak di Indonesia misalnya, kan ada orang awam bilang bahwa misalkan sejumlah empon-empon misalnya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan kemudian juga bisa bahkan mungkin virus corona tidak bisa akan menular atau menyerang tubuh seseorang. Itu benar enggak seperti itu? Atau itu mitos? Saya nggak bisa bilang itu mitos atau tidak. Karena saya kapasitasnya dokter nih Pak, saya cuma bisa merekomendasikan sesuatu yang sudah ada bukti penelitiannya secara klinis. Artinya apa? Ketika diuji-cobakan dalam kondisi yang memang ideal, dia ada efeknya bagus dan benar-benar bisa memberikan kesembuhan. Sayangnya empon-empon dan banyak-banyak jenis jamu-jamuan yang mungkin sangat populer di Indonesia, itu jarang sekali yang ada bukti klinisnya. Jadi kita nggak tahu nih Pak, apakah empon-empon ini butuh dosis tertentu atau dia butuh persediaan tertentu. Apakah cukup dengan diminum saja, benar-benar bisa memberikan efek yang diinginkan. Nah sekarang misalkan, apa kira-kira yang dipisahkan oleh orang pada umumnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Jadi banyak banget hal-hal sederhana nih yang bisa kita lakuin sehari-hari. Yang pertama tentunya nutrisinya harus cukup. Karena kalau sel-sel kita mau berperang nih, terutama sel-sel imun, mau melawan virus atau bakteri, mereka kan butuh energi. Jadi itu bisa kita dapatkan dari nutrisi yang berupa makronutrien dan juga mikronutrien. Kalau makronutrien itu kayak karbohidrat, protein, dan lemak, ini tetap dibutuhin Pak, karena energi dapetnya dari sana. Tapi yang nggak karena penting, khususnya buat imun tubuh kita, itu malah mikronutrien yang didapatkan dari vitamin dan mineral. Cara dapetnya gimana? Ya kita banyak makan buah, sayur, terutama jenis-jenis buah dan sayur yang mengandung antioksidan. Seperti misalnya yang belakangnya beri Pak, kayak strawberry, blueberry, terus juga kacang-kacangan, terus yang kedua olahraga. Udah terbukti nih Pak, secara penelitian, ternyata kalau kita olahraga, intensitasnya sedang, jadi nggak berlebihan juga. Jadi cukup sekitar 40 menit lah sekali olahraga, jadi cukup jogging atau berenang. Bagaimana dengan go west? Peda-an? Peda yang lagi trend ya Pak. Boleh. Betul, tapi nggak boleh terlalu berlebihan juga. Raga yang terlalu berlebihan malah bikin stres setelah tubuh juga Pak, jadi malah mati. Tapi takutnya malah kita jadi berkurang daya setelah tubuhnya. Tidurnya harus cukup, karena ternyata pada saat tidur, hormon-hormon yang bikin cukup stres, seperti aldenalin, noradrenalin, dan juga postagani itu turun. Nah pada saat ini sel-sel umum kita itu bisa meningkatkan aktivitas dan responnya. Jadinya pada saat mau membunuh hukuman juga lebih cepat, lebih efektif. Nah Mira ini segede pengalamanmu di Harvard ya, susah nggak kuliah di Harvard itu? Jujur lah, susah Pak. Susahnya gimana? Bisa ceritakan sedikit aja. Susah mungkin memang karena intens materinya cukup berat. Terus juga mungkin ada perbedaan sistem pendidikan ya Pak. Kalau di Amerika itu sangat kritis, jadi semua orang itu sangat menyuarakan pendapat. Mereka sangat berani menyuarakan pendapatnya. Terus juga dosennya tidak, sistemnya bukan yang biasanya mengajar langsung kita hanya mendengarkan saja. Tapi memang sangat diskusi aktif gitu. Jadi setiap sebelum belajar itu kita harus baca paper yang jumlahnya bisa banyak. Terus pada saat kelas juga kita harus bisa memberikan argumen gitu. Oke, terima kasih Mira atas penjelasannya ya yang banyak tentang... Oke, terima kasih Mirat atas penjelasannya ya yang banyak tentang... Oke, oke. Kak, kalau sampai jadi peneliti, sampai pengen meneliti apa, Kak? Seperti apa, tanaman apa, manungsa apa... Apa ya, aku ingin meneliti alam semesta itu, ini. Wah, di luar angkasa, kok. Di luar angkasa, kan? Iya, karena itu saya pikir dunia yang masih benar-benar... Sangat, bagi saya masih, wah, penuh dengan misteri ya, ini ya. Wah, bagaimana? Tapi itu aduh-aduhnya loh, kadang-kadang jauhnya, galaksi terdekat itu... Seperti ditempuh kalau pesawat, kecepatannya pada cahaya itu sampai... Satu juta, dua juta tahun. Tahun, itu kayak, oh, apa itu? Aduh itu. Wah, itu. Kok sampai ketemu alien, harusnya ada sepuh, Kak? Alien ada sepuh, iki, supri, gitu. Loh, karena bisa menjelajah atau orang angkasa, katanya kan umur itu bisa, kadang-kadang bisa panjang atau gimana? Oh, relativity ya, time. Relativitas. Masih orang yang, masih orang yang membuktikan karena ya lebih, orang yang lebih pesawat lah, yang bisa menggunakan ini. Iya, gak nyampe otaknya itu yang bisa berangan-angan, tapi dalam kenyataannya praktiknya gak bisa, se-an. Nah, daripada susah-susah belajar soal angkasa, mending belajar yang realistis, Kak. Apa? Bahasa? Belajar bahasa Inggris, in English, in a minute. Welcome to English, in a minute. We all know that medicine is what doctors give you to help you feel better. Taste of someone's own medicine. So, are Ana and Jonathan now giving drugs to people? Josh did it to me again. I invited him for a night of karaoke, he promised to go, but then didn't show up. You should give him a taste of his own medicine. Next time he invites you to karaoke, say yes, but don't go. I can't do that. I love karaoke. I have to go. Giving someone a taste of their own medicine means doing something to another person because he or she did it to you. It is meant to send a message to the other person. So it is usually a bad thing, like promising to go to karaoke but then not going. And that's English in a minute. That's English in a minute. I'm going to go. I'm going to go. Gondor piknik tahi Sajani lir awale Sengaja dikai karu turis nang kawasan wisata Taif Ashrafah Arab Saudi Tapi ternyata keda eki ngundang Tonconi liru Melok pesta Panganan lan omben sing nang tas Yodh jarah, lan dinikmati Karu santai kaya nggoni dikwi Dengin munyuk Arab dikandani malah diberingi silir Seniman boneka toko kolumbia Seng nanggo nang Madrid Sepanyol Yohana Yara Orang gelom tengok tengok Saksu ini lockdown mergok covid Semolah seluruh Dekni ngana pertunjukan Nang teras apartemen direkam Dan diunggah nang saluran youtube Masya orang enok sing nonton langsung Iki sodad dikomba hati Lampikiran sumpek Saaliannya menghibur wong wong nang media sosial Isya sok tanggani mikir Iki lagi keserutan ini Gak muncah tilih sing itu adiah Es krim pas musim panas lor Penghuni kebun binatang masih diunia iki Yaitu bonus es krim Teko pengaswe ngoto mbong lak Sing paling seneng itu adiah Es krim kewan limur Sing asalnya teko Madagaskar Lansin tan so tepa Afrika Lelay ketagian Terus benuk-benuk Terus benuk-benuk Terus benuk-benuk Terus benuk Terus benuk-benuk Terus benuk-benuk Nenek moyang kita dulu yang menyeberang lautan Dengan getek dari Afrika Ke Asia sampai akhirnya ke Amerika Kita taruh sepele Bertahan hidup Sampai tinggal handphone Pesan panganan Ya tinggal teko di Terus benuk-benuk Terus benuk-benuk Setengah jam Nggak terusaha ngoncori sampean Yang kejabungan warung VOE Minggu iki Ya Sampai pingin Tekon Atau kirim saran Jangan-sung-sungkan kirim Nenggung email warung at vuenews.com Jangan lupa juga mampir ke Facebook kami Dengan kata kunci warung VOE Semoga menginspirasi ya Cak Ya liputan kali ini Cak Supri Aku nenggini Ya ramai tidur Ya ramai tidur